Intro Ada hubungannya sih sama acara hari ini Tapi gue mau pamer aja kak Gue mau pamer aja Karena gue ga pernah kalo pergi ke acara-acara tas gue seunyil ini Dan buat gue tuh agak beban Karena biasanya tas gue tuh segini Wow Ada lagi lebih gede terus hari ini gue pengen Mencoba untuk men Intro Nyimpelkan Kayak ada yang kurang gitu tapi yaudahlah Kayak kue ya Bo Ah gak mau ngomong kue berarti pas Hari ini dapet undangan Ke soft openingnya Mami toko store Itu kayak toko kue gitu Emang kesukaan gue sih sebenernya Ini Mami nya Bams ya Kayaknya cewek banget gitu kalau gue bawahnya berarti gini Coba pink Gak akan dong cu Jadi gue pengen tau nih sebetulnya Sama sekalian kasih support sama Mami Desire Sama Mami Desire soal opening storenya ini Karena biasanya tuh kalo gue mau beli kuenya si Mami Panggilnya tuh Mami Selalu kalo gak cuman di pameran Atau gue mesti ke rumahnya Yang gede itu Nah jadi sekarang bisa lebih simple Dan gue gak meneror timnya lagi Karena selalu kalo bisa gue pengen kiramisu Pengen apa Gak Whatsapp Atau gak kamu mau yang ambil ya Lu yang gue paksa Mau ambil kiramisu Mau ambil apa Sekarang udah lebih simple Gue bisa langsung ke toko nya Yuk deh Lu mau ngapain video-video ini gue Emang gue yang punya toko Yang punya toko tuh si Mami Bukan ibu Amin Udah masuk kamera-kamera in Siap Dalem aja Oke Terima kasih 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 Heran, trinya mama Indy selesai. Mami langsung jadi juara. Gak sehat, gak pake minyak. Tree oven. Oh, mungkin itu alasannya. Kalau Indy kan pake minyaknya segang breng. Terus ini si Gelato. Gelato, Mami bikin sendiri juga kan ya? Iya, bener. Anakku sekarang. Hebat, tapi hebat sekali. Ini pasti nanti akan aku coba. Kalau ini digambar sendiri nih, satu-satu nih. Bercanda. Iya nih, aku gambarin satu-satu. Kalau tadi aku sempat nyinggung mama itu bisa ngelukis. Jadi semua lukisan yang ada di sini. Bikin patung. Jadi selain bikin anak. Bikin anak perempuan, cuma dua. Iya, tapi kan jadi. Bikin anak. Bikin anak, jadi dua. Terus bikin lukisan, bikin patung, bikin kue. Bikin emosi perempuan-perempuan yang gak bisa apa-apa. Tapi bikin senang hati karena Mami bisa bikin semuanya. Ya kan? Ini Gelato terus-terus aku belum pernah coba. Karena memang setiap aku order ke Mami, pasti aku ordernya Mami Tokobati. Harus. Hari ini akan aku cek ombak ya. Cek ombak. Nah, ini lukisan Mami bikin. Dalam setelah hari lima lukisan jadi. Gila. Nggak ngerti dia kecilnya makan apa sih? Tuh. Saya waktu Tuhan lagi bagi-bagi talent. Saya tuh berdiri paling depan. Oh, pantes. Pantes. Jadi waktu Tuhan bagi-bagi saya udah dapet dulu. Oh, pantes. Waktu Tuhan bagi-bagi pas aku dateng. Oh, ini kamu kehabisan. Jadi otaknya sisanya ini, Mama. Jadi ini nih. Yang menarik dari Mami Toko Store yang ada di Cipete ini adalah. Pada saat masuk, buat aku kuncian yang paling utama adalah. Pada masuk tempat ini, itu rasanya adem. Bukan karena AC ya. Bukan karena AC. Adem di situasi vibe-nya. Terus sama Mami bisa memilih warna ini tuh tonenya bikin enak mata. Iya. Jadi tenang ya. Tenang. Ini Mami sendiri yang menentukan color-nya. Iya betul. Jadi color ini sebenarnya Mami Toko punya khas. Ini semua desain by Mami dan lukisan juga by Mami ya. Wow. Dari semua yang Mami jalani, melukis, bikin patung, kue. Yang bener-bener exciting tuh kayaknya yang bikin kue ya. Enggak. Semuanya excited. Jadi ada kalanya kita kan jenuh buat sesuatu. Bosen. Switch langsung. Saya melukis. Jenuh, melukis. Main sama dogi-dogi. Yang lucu-lucu itu. Jadi semuanya harus balance. Enggak ada yang satu itu hanya pasti boring. Iya. Kalau bosen kita ketik tokoh balan. Oh ih. Sekarang udah anak tiktok. Hello. Sorry ya. Kita udah anak tiktok terus ya. Mami itu pargoy-pargoy nanti. Oke baik. Mam. Dari awal yang paling dikuasai atau kelihatan talentanya Mami itu dimana? Dilukisnya dulu atau zaman kecil? Dari kecil saya suka melukis. Tapi juga dari kecil saya juga masak dulu waktu. Kalau lagi liburan sekolah kan cari duit tuh. Iya. Kan gak dikasih uang banyak. Banget. Buat jajan apa? Jualan kue. Di rumah saya kebetulan banyak sepupu yang tinggal. Semua ada pada kerja. Kan perlu kasih-kasih ke orang. Belinya gak usah ya. Nanti saya bikinin saya. Itu umur berapa? Itu SMP SMA. Udah jualan kue waktu itu. Kebetulan ibu saya tuh produksi telur. Punya pertenakan. Oh jadi gampang tinggal ambil. Tentu gratis. Pinter ibu ya. Jadi telur tinggal ambil ya. Tinggal ambil. Kita jual lagi. Jadi dobel. Oh gitu. Jadi dari SMP pun udah punya kemampuan untuk satu. Bikin kue. Itu udah jelas. Emang udah bawaan ya. Udah kemampuannya Mami. Terus kedua udah jago usaha. Dijualin ke sepupu. Tetap banget. Kalo kuah ringgit sepeser pun harus tanda-tanda buktinya. Mesti ada blip-blip. Jelas gitu ya. Oh iya. Jadi kita harus cari duit sendiri. Eh hebat banget. SMP kayaknya gue malah pacaran deh. Gak laku kak. Gak laku kak. Aduh malam pasti. Mam. Indy Baris mau mengucapkan selamat. Sekali lagi congratulations untuk stop openingnya. Thank you so much. Dan mudah-mudah ini menjadi sebuah langkah baru lagi. Yang bisa menjadi lebih besar lagi. Karena kalo Tuhan sudah izinkan semua akan dimudahkan. Amin. Thank you. Thank you. Windy thank you so much. Good luck ya Mam. Thank you. Mami maaf aku gak bisa diganggu. Aku mau makan. Jadi ini patung Batak Cina. Yang lakinya pake gulos. Yang perempuannya pake Cheongsam. Menggambarkan anak dan menantu saya. Nah kalo yang ini patung friendship. Ini teman-teman saya. Sahabat-sahabat saya. Ini friendship. Nah itu yang paling penting. Itu patung yang itu. Itu hati. Artinya. Jangan berikan hatimu sepenuhnya kepada orang lain. Nanti dadamu golong. Sakit. Begitu. Ngerti gak? Ngerti dong. Nah itu kalo boleh tau. Yang paling susah patung yang mana Mam. Gak ada yang susah. Bagi saya segalanya muda. Oke. Yang paling lama bikinnya. Yang paling lama. Disini cari lama. Yang lama. Yang lama. Kalo patung kayak patung binatang lebih susah. Oke. Kalo patung binatang lebih susah. Kalo ini prosesnya kira-kira rata-rata berapa lama bikinnya Pak? Kalo patung ini sebentar 2 jam. Yang lama. Bikin molding dan cetaknya itu lama. Oh. Itu bisa berbulan-bulan. Oke. Karena nungkering dan lain-lain. Siap. Terima kasih banyak Mali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Pippi sama Baby pesen sama orang yang sama Cina. Hehehe. Kenapa sih gua harus ketahuan kalo mau pesen yang banyak. Cipta. Hehehe. Kok begini baru gue ini? Gak ada pengek. Anak-anak cepet ya. Tadi Mamnya sebuah takutin. Bisa tau besok. Ya. Terus. Terus. Sipun. Budang sama ikat. Ya udah. Kamu nyaranannya yang mana? Misang. Misang ini aja karena paling mahal. Ya. Pintar. Atau ibu. Ya ibu. Nanti pasti ada dua, tiga, dan empat. Mencari. Ibu. 会 bercerai yang mereka baki. Bah. Masih. Ahum. Hey Augen ini Mami Koko Google para di Cepat sebenarnya Mami Koko untuk pengebaran atau Ramadhan kali ini kita keluarin semuanya karena banyak yang minta karena banyak yang minta ini banyak juga yang aku sikat apalagi di depan coach baru aku hai Bu bisa di jammer gue makan banyak besok kerja keras ya gak semua yang gue telan jangan menuduh Anda enggak enggak yang di meja ini gak semua tapi soon akan aku telan semua dimulai dari ini katanya andalan Mami yang baru di ada di sini Mami Toko ini namanya Mami Koko jadi katanya ini biasa biasa dihadirkan di saat lebaran tapi sekarang sudah digelar setiap saat ini lebaran masih lama iya bener takutnya kelamaan ya dan ini bikin kurus loh langsung lagi biasanya kalau kita minum atau menikmati kayak jeli puding gitu pas diminum tuh banyak airnya dulu kalau ini si jeli-jelinya udah duluan udah duluan sama si kelapanya baris satu-satu loh baru satu-satu karena rame banget beneran terus gak terlalu manis karena aku udah asem kacau ini baru satu ini pistachio gelato ini pistachio gelato kalau depan gue nge berapa kalori ini? gak usah mikirin dulu pokoknya gelato Mami Toko less sugar less milk Maman less sugar less milk yes bada balik loh iya kan kayak ditampar ya ditampar sama si flavor pistachio nya padet banget like my body rich banget Ceyla gaya ngomong lo sotoy lo nih rich banget Kak sumpah jujur ini cocok dengan warna share yang tersage-sage lagi musim warna share lagi musim banget warna share jadi matching sebelum aku ke sate buntel ini memang sebetulnya asli gak begitu tapi tadi aku ke toilet dulu lumayan membuat ini jadi agak berbeda tampilannya ya Kak Maaf Maaf ini bahannya apa? roti roti rotinya garing gitu loh jadi memang sebenarnya kalau pada saat disajikan langsung disikar iya maaf ya bumbunya maaf ya bumbunya depan poch ah gila ah maaf parah banget tadi aku minta si salt caramel si salted caramel jadi gak ada yang menonjol rasanya gak ada yang duluan es krimnya gak ada yang duluan gelatonya tapi jadi kayak kawin gitu kayak kawin aku kan ketemu dengan pakar-pakar yang udah bener ini andalan barunya Mami nih sate buntel sate buntel itu dari ayam ya? kawinnya yang cipit-cipit tapi banyak bakannya oh gue dong jadi semua bisa dirasa iya bener ini pakai batang serai emang? kok gak ada tau-taunya gue wah guri banget guri terus lembut kenapa tau-tau kepikiran pengen bikin ini apa yang sebenarnya hari-hari di rumah bikin ini? gak juga, sesuatu yang lain aja sesuatu yang lain dan Indonesia makanya mau donjolin Indonesia kecuali di terbaleng tadi ya hahaha mari kita coba si pisang gejrot pisang gejrot matching gak? matching bener kayak ketemu mainan baru tau gak tuh mainan barunya tuh enak dan nyeneng ya kan pisangnya manis ngendok lagi bu Indi pisang gorengnya kan manis ya mam diculupin kesini wah gila baru tau loh karena ini enak hmm aku bukan karena mami disini ya tapi kalo udah begini aku malah mau nyinggirin tahunya hahaha 1,2,3,4,5,6 mesti dihitung baik-baik supaya kalo ada yang comot aku tau ini bitterballen mami toko jadi apa yang membedakan aku bitterballen ini dengan yang lain kalo saus mustard sih biasa lah ya ini sama aja coba sebelum di punya iya tadi Chef Yongqi memberi ide baru nih kalo bitterballen itu menurut gue si kejunya sama dagingnya harus balance tau lu nih tapi iya sebenernya kalo cuman nonjol kejunya doang yaa cukur lah karena kan biasanya kalo makanan Belanda ini harus ada dagingnya aku pake tangan ya mam yes sedikit dulu sih mas sedikit dulu sih mas belandeng gak belandeng gak hahaha who had the meat yaw hahaha artinya apa kabar hahaha nah ini katanya paling enak katanya karena tadi ketemu Chef Yongqi Chef Senior tadi ngasih ide baru ini kan sambal Andalimane Mami ini the best gila gua kalo pake sambal ini mau dicampur bubur campur roti campur apa campur nasi paling pas aduh gua kasih mulu udah ngelar nih ya simpris dulu biar nih dapet rasanya baru kali ini gua nemuin si Belanda campur Batak hahaha gua temenannya enak loh pedes-pedesnya karena kan ini ada asin-asinnya ya si cheese si bitterballet ini sama pedesnya ini kan sambal Andalimane tuh gak manis ada yang si putih gak oh gak bisa ya ini oke bener lo pake sambal Andalimane temenan apa yang gak enak di sini di Marens belum pamit tapi udah bawa beginian bagaimana sih ini mam aku pamit ya tadi aku dapet kiriman ini aku jadi terhura mam ya actually mamie sukses untuk stop opening mami tokonya sukses semoga ini menjadi hal yang tambah baik tambah besar buat kedepannya amin Aku bangga banget bisa ketemu dengan perempuan yang hebat banget dan luar biasa ini. Ini juga luar biasa. Support woman. Selalu, as always. Sukses ya, Mam, ya? Sampai ketemu lagi. Kalau ada yang bisa aku bantu, aku support, jangan khawatir. Thank you. Telepon aku. Aku juga akan telepon Mami kalau aku perlu uang. Aku akan telepon tiap detik, tiap menit. Jangan, jangan. Bye, Mam. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, Kak. Thank you. Terima kasih telah menonton.